Sedikit saya review hotbah saya saudara, ketika saudara hidup dalam kebenaran, yang pertama tadi kau akan jadi hebat, anak cucumu akan jadi hebat, amin Yang kedua, ketika kau hidup dalam kebenaran, jadi orang benar, maka hidupmu pasti diberkati Tuhan, amin Ketika kau hidup dalam kebenaran, jadi orang benar, maka setiap langkamu akan dituntun Tuhan, sehingga setiap langkamu adalah langkah yang menuju pada kemenangan demi kemenangan Kemudian ketika kau hidup dalam kebenaran, maka langkamu tak tergoyakan, tetap teguh berdiri apapun pada kehidupan Berikutnya, ketika kau hidup dalam kebenaran, maka tidak ada ketakutan lagi Kemudian, ada kabar buruk yang harus saudara terima Maksudnya apa? Di balik semua kesuksesan saudara, kehebatan saudara, pencapaian yang luar biasa dalam kehidupanmu Ada kabar buruk, kabar buruknya apa? Ayat 10 Coba lihat ayat 10 dikatakan apa di sana Orang fasik melihatnya Lalu apa? Sakit hati Lalu hancur, ini orang fasik Saudara ketika jadi hebat, saudara ketika jadi luar biasa Akan muncul orang-orang yang tiba-tiba bisa gak senang sama saudara Ketika kau lagi mencapai posisi yang tinggi, jangan heran Akan muncul orang-orang yang membenci saudara, memfitnah saudara dan berusaha untuk menjatuhkan saudara Saya bukan nakut-nakutin, tapi ini konsekuensi ketika kau diangkat Tuhan naik jadi luar biasa Ketika kau diangkat naik, yang pertama iblis gak senang Yang kedua, orang yang hatinya dikuasai si jahat si iblis akan berusaha untuk jatuhin saudara, fitnah saudara Iya kan? Karena gini, saya banyak menemukan hari-hari ini jauh lebih banyak orang yang senang lihat orang susah Daripada senang lihat orang senang Justru malah susah kalau lihat orang senang Kalau lagi susah nih, kalau lihat orang lagi miskin, lagi susah, lagi berat, banyak utang Lebih banyak orang akan Oh susah dia Memang udah Udah pantas dia begitu Memang udah cocok dia begitu Cari wajahnya, wajah-wajah susah, memang pantas dia begitu Oh lagi banyak utang Mukanya bentuk U, utang Cocok dia, cocok Tapi coba kalau lihat orang lagi diberkati Lagi diangkat, lagi dipromosikan Akan muncul orang-orang yang Ih, kok bisa dia diberkati Kayaknya gak pantas dia diberkati Kayaknya Dipromosikan begitu Ih, pasti dia mulutnya penjilat Itu penjilat, ya pasti itu mulut manis Ketika saudara lagi makin diberkati Apalagi secara finansial, ekonomi Akan muncul orang-orang yang Ih, masa lagi susah Jualan lagi seret Tapi kok dia dikit-dikit, kok banyak duitnya kayaknya ya Jualan lagi sepi begini, kok tiba-tiba dikit-dikit di rumahnya dikit Paket Paket Pagi paket, siang paket, malam paket Apalagi kalau rumah-rumah yang tetanggan yang nempel-nempel banget gitu ya Tetangga ngorok aja kedengaran gitu ya Apalagi tukang paket lihat paket Dikit-dikit paket, dikit-dikit paket Padahal masa lagi susah begini paket, 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 paket Sudah benci gue lihat si orange, orange datang Orange, 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 orange Kalau mungkin yang dia beli yang kecil-kecil Tusuk gigi, kekatan batik, gak apa-apa Tapi masalahnya yang dia beli dikit-dikit TV, kulkas, mesin cuci, radio, sama penyalnya dia beli Jangan-jangan Bagi masa-masa sukar begini Lagunya yang serem dikit Yang serem dikit lagunya Dia banyak duit di masa sukar Padahal gak kemana-mana Pasti itu Babi ngebet Tapi percayalah Di menado tidak ada babi ngebet Karena menado kalau ada babi ngebet Baru dia berubah jadi babi ngebet Udah jadi babi putar dia Bukan pulang bawa duit Pulang udah dipiring dia Saya mau bilang saudara Ketika kau lagi diberkati Karena kau hidup benar Kan kalau kita hidup benar pasti diberkati Pasti sukses, pasti berhasil diangkat, dipromosikan Tuhan Akan bermunculan orang-orang yang gak senang sama saudara Akan bermunculan orang-orang yang iri hati dan ingin menjatuhkan saudara Bahkan bisa membuat fitnah dan lain sebagainya Kau usah jauh-jauh Bapak Gembala Sidang kita bersama Ibu Gembala hidup benar Akhirnya apa? Pelayanan mereka, kehidupan mereka jadi luar biasa, jadi hebat Akhirnya apa? Muncul orang-orang yang berusaha menjatuhkan Muncul orang-orang yang berusaha untuk fitnah dan lain sebagainya Itu pun saudara dan saya akan seperti itu Bukan saya nakut-nakutin, tapi itu konsekuensi Ketika kau hidup benar, hidup diberkati, diangkat naik Akan muncul orang-orang yang berusaha untuk jatuhin saudara Tapi kabar baiknya Seperti apapun orang berusaha menjatuhkan saudara, fitnah saudara Akan ada pembelaan Tuhan yang pasti dinyatakan dalam ini Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Hilang sama keadaan kirimu Hidup dalam kebenaran Ada pembelaan Tuhan Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Aku percaya Tuhanku wajar